Jerapa Serang Seorang Filmmaker Seorang sutradara film dari Afrika Selatan tewas sepekan lalu ketika sedang syuting jerapa. Para saksi mata mengatakan kepada The Sun, Carlos Carvalho ada di dekat kamera ketika binatang itu mendekat. Carvalho merekam gambar satwa liar bersama kru-nya di peternakan Afrika Selatan Glen Afrik untuk film berjudul Premium Nenitsu. Entah dari mana jerapa mengayunkan lehernya dan memukul Carvalho, melemparkan 5 meter ke udara. Newsweek mengomentari hewan yang sebelumnya mengejar anggota awak lain, tetapi kru tidak merasa terancam olehnya. Menurut The Telegraph, Carvalho mengalami luka di kepalanya digambarkan sebagai trauma kepala berat. Leher jerapa kuat dan sering digunakan sebagai senjata di alam liar. Carvalho diterbangkan ke rumah sakit Johannesburg untuk perawatan, tapi meninggal dunia akibat luka-lukanya Rabu lalu. Ia bersama dengan istri dan keluarganya, dan Afrik mengatakan jerapa tidak akan disuntik mati karena ia tidak melakukan kesalahan apapun. Baru-baru ini kami melaporkan salah satu singa di safari menyerang pemiliknya dan hampir menjadi fatal, dan kucing besar itu harus disuntik mati. Terima kasih telah menonton!